Intro Puluhan orang tua murid ini mendatangi sekolah dasar negeri 4 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat untuk berebut bangku paling depan. Mereka rela menunggu sejak jam 4 pagi meskipun pintu gerbang sekolah belum dibuka. Sontat, saat gerbang dibuka, para orang tua murid ini berlarian berebut bangku di kelas hingga sempat terlibat cekcok. Bahkan agar tidak direbut dengan orang lain, para orang tua murid ini sampai mengebok kursi dan meja, menempel nama anak mereka, hingga rela sarapan di dalam ruang kelas. Sidang Perdana Perkara Dugan Asusila dengan terdakwa MSAT yang merupakan anak dari pengasuh pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur digelar di ruang cakra pengadilan negeri Surabaya. Sidang yang digelar secara tertutup ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolusian Polrestabes Surabaya. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yang di pemberkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman 7 dan 9 tahun penjara. Terkait dakwaan ini, kuasa hukum terdakwa, IGD Pasek Suwardika, akan mengajukan eksepsi. Kuasa hukum meminta terdakwa dihadirkan di sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin pekan depan. Viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Seluma Bengkulu ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Dalam rekaman, nenek tersebut duduk di antara puing-puing rumah miliknya. Nenek ini terlantar lantaran rumah dan tanah miliknya telah dijual oleh sang anak dan rumahnya telah dibongkar oleh pemilik yang baru. Pasca video ini viral, banyak pihak yang prihatin dan membantu nenek bernama Zulaiha tersebut. Dina Sosial Provinsi Bengkulu telah menurunkan tim dan membawa nenek berusia 90 tahun itu ke Panti Sosial Tresnawerda. Saat ini kondisi sang nenek dalam keadaan sehat, sementara perawatan sang nenek sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dina Sosial. Ya, emak emak datang subuh untuk berebut bangku sekolah. Kira-kira posisi favoritnya ini bangku depan, bangku tengah, atau bangku belakang ya, David? Nah, bisa jadi ini posisi menentukan prestasi siapa, karena bagi orang tua apapun akan dilakukan ya. Namun tidak harus menggembok kursi dan meja seperti itu ya, cukup datang lebih pagi, juga nanti juga akan dapat tempat duduk gitu ya. Dan pemirsa kita ke informasi lain, Kemenkominfo, mengancam akan memblokir platform digital seperti Google, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Ancaman blokir dikeluarkan karena aplikasi tersebut belum mendaftar sebagai PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo meminta perusahaan teknologi seperti Instagram, Google, WhatsApp, mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Private. Aturan berlaku mulai 21 Juli 2022, namun perusahaan teknologi masih bisa mendaftarkan aplikasinya paling lambat 20 Juli 2022. Sistem Penyelenggara Sistem Elektronik Private, PSE Private, baik yang swasta murni maupun yang badan usaha milik negara, harus melakukan pendaftaran PSE untuk memeruhi persyaratan undang-undang dan perundang-undangan kita. Paling lambat tanggal 20 Juli ini sudah harus melakukan pendaftaran. Dan pendaftarannya mudah, karena itu dilakukan melalui OSS atau Online Single Submission. Jadi tidak ada alasan hambatan administratif. Pemirsa pengunjung pusat perbelanjaan atau mall kini disyaratkan telah mendapatkan vaksin ketiga COVID-19 atau booster. Sedangkan pengunjung mall penderita komorbid dan berkondisi kesehatan khusus tidak wajib booster, tetapi tetap diminta menunjukkan surat keterangan. Pemerintah melalui surat edaran kementerian dalam negeri kembali menegaskan vaksin booster sebagai syarat untuk berpergian ke tempat umum termasuk pusat perbelanjaan atau mall. Persyaratan kembali dipertegas untuk memproteksi masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 yang telah berkembang menjadi berbagai macam varian. Seperti yang tercantum dalam surat edaran Kemendagri tentang percepatan vaksinasi dosis selanjutan bagi masyarakat, Kepala Daerah mewajibkan vaksinasi booster untuk memasuki fasilitas publik atau fasilitas umum, seperti perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, rumah makan, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan, serta area publik lainnya. Namun syarat vaksin booster untuk masuk ke mall tidak berlaku untuk penderita komorbit dan kondisi kesehatan khusus, tetapi mereka tetap wajib melampirkan atau membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Selain itu, pengunjung mall di bawah usia 18 tahun juga tidak dikenakan syarat vaksin booster, namun mereka yang berusia 6 hingga 12 tahun harus menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Pemirsa seorang wanita di Situ Bondo, Jawa Timur, tega membunuh ibu kandungnya. Pemicunya sepele, pelaku kesal lantaran ibunya, salah mengolah ikan untuk hidangan makan keluarga. Sahwani digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak polres Situ Bondo. Ibu rumah tangga warga dusun beringin desa Jangkar ini membunuh ibu kandungnya bernama Riani. Pembunuhannya terungkap dari hasil penyelidikan polisi yang curiga menemukan luka penganiayaan pada jasad korban. Awalnya korban diduga dirampok, lantaran uang 4 juta rupiah dilaci, raib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh ibunya lantaran kesal. Korban yang diminta membakar olahan ikan justru menyajikan dengan digoreng. Fakta adanya pencurian dan kekerasan ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Sehingga dengan dasar itu kami memeriksa kembali saudara sahwani tersebut untuk mengetahui dari mana fakta-fakta adanya pencurian kekerasan terhadap korban tersebut. Ternyata dalam pergembangannya yang bersangkutan juga memberikan keterangan. Akhirnya bosannya yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara sahwani sendiri, saudara anaknya. Polisi masih memeriksa intensif pelaku untuk mendalami motifnya hingga tega membunuh ibu kandungnya. Sebelumnya ibu rumah tangga bernama Mariani ditemukan tewas di dapur rumahnya di Dusun Beringin, Desa Jangkar, Situbondo. Ditemukan luka di kepala dan luka secekikan di lehernya. Selengkapnya mengenai kasus anak diduga bunuh ibu kandung, sudah bersama kami kaset reskrim Polres Situbondo, AKP Deddy Ardi. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore Mbak. Pak Deddy betulkah motif pembunuhan ini karena pelaku kesal korban salah mengolah ikan? Ya, jadi dari pemeriksaan, hasil pemeriksaan ODI ini di kami, serta dari hasil olah ikan yang kami dapatkan, benar bahwa terduga pelaku ini yang atas nama ibu sawah ini, yang merupakan anak-anak ibu sendiri dari korban, mengakui bahwa yang bersambutan ini melakukan perbuatan ini, sehingga memakibatkan ibu kandung yang meninggal. Alasannya karena yang bersambutan usahawan ini, pada pagi dari jurnal 8 ini sudah mau berangkat ke sawah untuk mencari rumput pakaian cernaknya. Nah, ketika mau berangkat, ibu kandungnya atau korban ini meminta usahawan ini untuk membakar ikan. Padahal paginya, pagi darinya, usahawan ini sudah membuatkan, membuatkan ikan untuk ibunya. Nah, dengan rasa itu sudah mau berangkat, tetap disuruh bakar ikan oleh ibunya, akhirnya, ketika emosi sesatat, akhirnya ibu sawah ini mendorong, mendorong ibu kandungnya ini, akhirnya tersyukur, dan akhirnya ketika tersyukur dan menghadapkan atas, ibu sawah ini mencari dan menghantar kepala korban menggunakan batu batang yang ada di dapur. Artinya, kejadian ini memang spontan pelaku lakukan terhadap ibunya, Pak, tanpa direncanakan terlebih dahulu? Betul, betul. Jadi, yang bersambutan secara spontan melakukan perbuatan itu karena emosi sesatat. Jadi, hasil pendalaman kami sebenarnya tidak ada masalah sebelumnya, tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini lebih sebelumnya dari hasil pemusahaan. Ya, apakah kondisi psikologis pelaku sudah diperiksa, Pak? Secara pemeriksaan psikiater, kami rencanakan untuk dilakukan perusahaan terkait untuk bagaimana psikologi perusahaan ini, mencari kami, kami rencanakan. Kami akan melakukan perusahaan secara bersiap. Baik, Pak Deddy, pada saat kejadian, apakah di rumah hanya ada yang bersangkutan dengan ibunya? atau ada orang lain lagi? Ada saat kejadian, saksi yang biasanya langsung tidak ada. Namun, saksi yang tertunjuk, perak kejadian, dan setelah kejadian itu adalah anak kandung dari pusat wangi yang sebelumnya berpamitan main dengan temennya. Setelah itu, setelah kumbali, anak ini yang melihat anak kandung pusat wangi, yang melihat neneknya ini sudah terkabar, dan akhirnya kita tolong tetangganya untuk mengecek keadaan perubahan. Baik, terima kasih AKP Deddy Ardi telah bergabung bersama kami di Ainyo Sore. Pemirsa, seorang jemaah haji rela memakai baju berlapis demi bisa membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucu tercinta. Informasi seputar haji kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Ainyo Sore.